Mobil Jeep Wrangler Rubicon milik terpidana kasus kekerasan Mario Dandi akhirnya laku terjual. Setelah melewati masa lelang yang panjang dan sempat beberapa kali turun harga, mobil gagah berwarna hitam itu akhirnya terjual 725 juta rupiah. Kejari Jaksal menyebut mobil itu resmi terjual pada Selasa 11 Juni 2024. Sejauh ini masih belum diketahui siapa sosok yang memenangi lelang mobil Rubicon viral milik Mario Dandi itu. Namun dipastikan pemenang lelang itu menawarkan harga tertinggi dari para penawar lainnya. Total ada 3 orang yang menawar Rubicon tersebut dari harga yang dibuka 600 juta rupiah. Dari hasil lelang tersebut sepenuhnya akan diserahkan pada korban Mario Dandi yaitu David Ozora. Langkah pelelangan itu diambil untuk membayar restitusi atau pembayaran ganti rugi pelaku pada korban yang totalnya Rp25.150.161.900 rupiah. Waduh, Rp725 juta rupiah ternyata belum ada apa-apanya ya kalau disandingkan sama total ganti ruginya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!